Seorang warga di Kabupaten Bantul memiliki usaha cukup unik, yakni restorasi sepeda motor tua tahun 1970-an. Sepeda motor tua dibeli dari tukang rongsok, kemudian diperbaiki hingga memiliki nilai jual tinggi. Berawal dari hobi mengotak atik mesin sepeda motor dan mengemari sepeda motor antik, Eri Sudarmono, warga Dusun Kauman, Desa Gilang Harjo, Kecamatan Pandak Bantul memulai usaha restorasi sepeda motor tua keluaran tahun 1990-an dan 1980-an. Usaha yang dimulai sejak 7 bulan lalu ini dilakukan setelah Eri melihat sejumlah sepeda motor tua terlihat mangkrak di lokasi pengepul barang rongsokan. Sepeda motor tua yang sebagian besar dalam kondisi mati mesin itu dibeli dengan harga di bawah 800 ribu rupiah per unit. Tak jarang Eri harus berkeliling ke beberapa daerah untuk mendapatkan puluhan sepeda motor tua dari pedagang barang rongsokan. Puluhan motor tua tersebut kemudian mulai direstorasi dengan membongkar seluruh bagian sepeda motor. Bagian demi bagian on the deal motor dibersihkan, lalu dicat ulang sesuai dengan warna aslinya. Setelah dicat ulang, Eri kemudian merakit kembali sepeda motor tersebut dengan mesin aslinya. Selanjutnya dilakukan pemasangan beberapa aksesoris seperti lampu-lampu dan kaca spion. Eri mengaku kendala terbesar yang dihadapi dalam proses restorasi motor tua ini, yakni ketersediaan on the deal dan suku cadang di toko. Untuk restorasi satu unit sepeda motor tua bisa menghabiskan biaya sebesar 2,5 juta rupiah. Restorasi sepeda motor tua ini, ini sudah 7 bulan, 7 bulan yang lalu. Sepeda motor apa saja yang sudah direstorasi ini? Ini 70, 75, sama 80, family 80. Itu belinya berarti bekas rostok ini mas ya? Iya, bekas rostok. Itu saya beli itu 800 ke bawah. Awalnya Eri merestorasi motor tua hanya karena hobi dan dijadikan koleksi di rumahnya. Namun karena banyak disukai para penggemar dan kolektor sepeda motor tua, Eri pun mulai menjual motor tua hasil restorasinya. Satu unit motor tua hasil restorasi Eri biasanya ditawarkan seharga minimal 6 juta rupiah tergantung keunikan dan tingkat kelangkaannya. Nah pemirsa, Anda berminat membeli motor tua? Dari Bantul, Krisna Purwoko, INews, melaporkan.